Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Usul sudah bergabung nih Yuh, siap-siap Nih, sinyalnya nih Sinyalnya nih Dudutan Iya, di rumah sih nih Iya Nanti, nanti ini Apa namanya Untuk semua peserta Iya Kalau kita nanti akan mulai Mohon mic-nya nanti dimatikan dulu semua Oh mic Ini biar Ya, biar nanti Tidak roaming suaranya Iya, ini suaranya ini Ya, ayo sekarang Oh disini Ayo, ke dalam Bang Saem Bisa tau apa? Ayo, terus dulu Kedengeran suaranya kan Ya Kedengeran suaranya sama Tapi laman orang Ini muter aja nih Kedenger ya Suaranya kedengeran jelas gak ini? Kedengeran pak Oke Nanti kita akan coba Mas Masih Banyak yang Baru bergabung ini Jadi harus Banyak yang Sekaligus jadi admin Sekaligus Presenter ya Alahimala Main telepon Halo, walaikum Tuh ada paperi tuh Oh udah masak Tuh Ada di hari Tuh 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 Ini yang bumbunya apa nih Pak Haji? Terima kasih. Terima kasih. Bisa kita mulai saja ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Ya Bapak dan Ibu semuanya kita akan coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum kita memulai Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa mendengar suara saya. Jadi mohon, mohon bisa dilihat. Sedang, 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 sedang. Ya, ini... Oke, saya coba... Sampai dulu ya. Ada apa beli itu nih? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya, mohon di tampilan Ibu dan Bapak itu kan ada gambar mic ya, mohon gambar micnya itu di klik sehingga jadi berwarna merah, supaya yang ada di sistem ini nanti hanya suara saya saja yang Bapak Ibu dengarkan. Ya jadi supaya tidak feedback gitu ya suaranya, karena saya ini kita menggunakan Google Meet itu tidak bisa melakukan, mematikan semua mic dari sini tidak bisa, jadi harus Bapak Ibu masing-masing mematikan micnya. Oke sudah dimatikan micnya. Nah kalau sudah tidak kedengaran suara berarti semuanya sudah dimatikan mudah-mudahan, nah kita akan coba mulai Ibu dan Bapak semuanya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya sudah bisa ikut bergabung di kegiatan malam ini, webinar malam ini. Di mana ini memang kegiatan yang dirancang dalam waktu yang mendadak ya, mendadak dalam bahkan memang sudah sedang disiapkan. Hanya karena keperluannya atau kepentingannya ini sangat mendesak, sehingga tadi kita melakukan rapat koordinasi di dinas, di kantor pengawas. Kemudian koordinasi juga dengan dekan-dekan para ketua MGMP di rayon 1 khususnya, tapi juga diwakili oleh beberapa perangkat pengurus MKKS dan juga pengurus rayon. Nah, maka dianggap penting bahwa malam hari ini kita mencoba untuk berdiskusi yang intinya bagaimana sekolah ataupun dalam hal ini adalah semua rekan-rekan guru di sekolah itu mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru. Jadi, acara diskusi malam hari ini saya berikan judul Menyambut Era New Normal Atau yang kemudian kita gunakan tadi istilahnya webinarnya Desain Pembelajaran Era New Normal Oke Bapak-Ibu semua, sebelum saya lanjut Intinya nanti menghadapi tahun ajaran baru Apa sih yang seharusnya disiapkan oleh sekolah dan disiapkan oleh Ibu dan Bapak sebagai doan guru Kalau Pelaksanaan ataupun kalau permulaan tahun ajaran baru itu nanti sudah ditetapkan bahwa tanggal 13 Juli 2020 itu Ditetapkan sebagai hari pertama masuk tahun ajaran baru Tetapi yang juga perlu dicermati bahwa Tahun ajaran baru Tanggal 13 Juli Permulaan tahun ajaran baru itu bukan berarti Awal masuk sekolah Itu yang juga perlu kita pahami Baik Bapak-Ibu semuanya, sebelum dilanjut kita perlu mencoba melihat dulu di akhir tahun pelajaran 2019-2020 Bahwa Pada saat pandemi COVID-19 ini mulai merabah, mulai melanda di seluruh penjuru dunia ini dan masuk di tempat kita Maka pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan dalam kondisi darurat Tanpa ada persiapan yang dilakukan oleh sekolah oleh siapapun Sehingga kegiatan pembelajaran yang dirancang di Ini masih ada suara yang kemerusuk ya Jadi intinya bahwa Pembelajaran di akhir tahun ajaran kemarin itu Berjalan Dengan sangat tidak normal Dengan tidak maksimal Maka kita perlu evaluasi dulu Nah bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak kemarin di akhir tahun 2019-2020 Ada sebagian guru yang bisa melakukan model pembelajaran dengan pembelajaran daring Atau online Kemudian sebagian juga offline atau luring Atau sebagian juga ada yang bisa melaksanakan dengan kombinasi dua macam model pembelajaran tadi Tapi Yang juga perlu dipertanyakan Seberapa persen sebetulnya guru yang bisa mendesain pembelajaran daring Ini yang kemarin ya Yang tahun ajaran 19-20 Dan kemudian ketika Bapak Ibu juga melakukan pembelajaran luring Nanti juga pertanyaannya Apakah efektif pembelajaran luring yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak Nah kemudian ketika kita mencoba untuk Melakukan kegiatan pembelajaran dengan model daring Apakah juga semua guru sudah bisa mendesain Proses belajar-mahajar dengan model daring tadi Nah ini Ya sebentar nih sambil banyak yang masuk ya Ini tentunya Ibu dan Bapak Nah mohon maaf ini sekaligus sambil Memasukkan Peserta juga ya Mohon maaf Ya ya ini suaranya kelihatannya yang bermasalah Mohon maaf ini yang kelihatan masih nyala Sehingga mic-nya Ibu dan Bapak Yang mic-nya masih menyala Mohon dimatikan Sehingga tidak terjadi feedback ya Ini Sehingga masih ada banyak suara Keresek-keresek nih Dari mana gak tau Nah ini Ini lumayan dibersih nih Nah Ini kalau Kalau semuanya Semua mic-nya dimatikan Enak kita dengarnya Ya ini ada Siapa nih Ibu Nada Silvi Aulia Atau siapa nih Masih nyala Pak Dodi Pak Dodi Hariyadi Pak Bu Evi Ya Mohon Mohon bisa diingatkan Di Ini ya Di chat ya Kalau bisa Bapak Ibu Soalnya ini Saya sambil Menyampaikan materi Kalau harus sambil melihat Chatting dan lain-lain Materinya nanti Tidak akan Bisa tersampaikan ya Oke ya Bapak Ibu bisa bantu ya Oke Rekan-rekan Pak Awas Pak Marsho Pak Asep Mohon bisa Membantu Oke Sudah pada masuk ya Saya lanjut ya Bapak Ibu Nah ini masih ada suara masuk lagi nih Bapak Ibu Kalau ada yang mau bertanya Kaitan dengan Presentasi ini Atau kaitan dengan Teknik Mengikuti webinar ini Silahkan tulis Tulis di Ini ya Di chat Di chat Itu ada chat disitu Bisa chatting Nanti bisa dibantu oleh Rekan-rekan yang lain Dijawab disitu Oke Ini saya juga sengaja Ini Video saya Saya matikan Oke Dilanjut Oke ya Masih ada suara Halo 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 Bapak Ibu Mohon ya Ini Ini lihat nih Di Presentasi saya Sekali saya ulang Saya ulang Sebentar Semutar Ya Oke Sip Saya ulangin ya Ini dia Nah Bapak Ibu kan ini bisa lihat nih Kalau di Apa Di layar Di layar utama Ibu dan Bapak itu ada Gambar mic Silahkan gambar micnya itu Diklik Sehingga warnanya merah Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat Di tayangan monitor Jadi Sehingga mic Ibu dan Bapak Akan mati Dan tidak Mengganggu Audio Di sistem Webinar ini Ini masih banyak yang Micnya Belum dimatikan Oke ya Saya lanjut Jadi Mana tadi Ya ini Nah Intinya Bahwa Sebagian guru Ada yang sudah Bisa mendesain Kegiatan Pembelajaran Melalui daring Walaupun Belum Belum Terlalu banyak Kalau di Persentase Kemudian Ketika Bapak Ibu Juga Menggunakan PBM Daring Proses belajar Mengajar Daring itu Sebetulnya Kalau saya Katakan Ini Ada dua Persepsi Ketika 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 Ibu Bapak Menggunakan Daring Murni Umumnya Ibu Bapak Misalnya Menggunakan Google Classroom Misalnya Dengan Menggunakan Google Formulir Edmodo Puisi Pembelajar Hanya saja Yang Yang dilakukan Menggunakan Menggunakan Model Pembelajaran Offline Tapi Dipantau Kegiatan Pembelajarannya Dengan Menggunakan Komunikasi Online Grup WA Nah Dari Beberapa Hasil Pemantauan Monitoring Ternyata Ketika Guru Mendesain Pembelajaran Menggunakan Daringnya Murni Itu Kita juga Perlu Melihat Berapa Persen Partisipasi Siswanya Kalau Secara Umum Tidak Lebih Banyak Dari 20% Ketika Pembelajarannya Menggunakan Dari Murni Misalnya Menggunakan Google Classroom Misalnya Ada yang Menggunakan Google Formulir Ketika Melakukan Penilaian Menggunakan Kuisis Juga Ketika Melakukan Penilaian Nah Artinya Ketika Hanya 20% Siswa Yang Berpartisipasi Berarti Lebih Banyak Siswa Yang Tidak Bisa Ikut Dalam Pembelajaran Nah Jadi Artinya Kalaupun Bapak Mendesain Pembelajarannya Dengan Daring Murni Ternyata Ini Efektivitas Dalam Pencapaian Tujuan Sampai Kesasaran Kepada Peserta Dili Ternyata Tidak Selalu Maksimal Tetapi Sebaliknya Ketika Pembelajarannya Didesain Dengan Pembelajaran Loring Dengan Dikombinasikan Komunikasinya Menggunakan Grup WA Yang Notabene Grup WA itu Kan Berarti Harus Dilakukan Secara Online Nah Ini Dari Data-data Yang kami Dapatkan Dari Beberapa Sekolah Itu Bisa Efektivitas Partisipasi Siswanya Itu Hampir Mencapai 90% Bahkan Mungkin Bisa Lebih Dari 90% Berarti Kalau Dilihat Pembelajaran Daring Murni Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Dibandingkan Dengan Loring Tetapi Dikombinasikan Dengan Grup WA Efektivitasnya Ketika Untuk Menjalin Partisipasi Siswa Maka Lebih Efektiv Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Loring Dikombinasikan Dengan Komunikasi Grup WA Nah Ini Yang Perlu Kita Sadari Bersama Tapi Walaupun Demikian Bukan Berarti Kita Tidak Usah Tahu Tentang Pembelajaran Daring Atau Berarti Kita Tidak Perlu Belajar Tentang Pembelajaran Daring Loring Tetap Pengetahuan Untuk Pembelajaran Daring Murni Bagi Ibu Dan Bapak Sebagai Guru Pasti Sangat Dibutuhkan Karena Suatu Saat Ini Juga Harus Di Apa Di Diupayakan Untuk Menjadi Moda Pembelajaran Yang Bisa Dimaksimalkan Bapak Bapak Saya Sengaja Tidak Slide Show Kan Power Point Karena Saya Juga Sambil Apa Ya Approve Ini Peserta-peserta Yang baru Moli Bergabung Jadi Kalau Enggak Segera Di Approve Kan Mereka Kasian Juga Menunggu Saya Lanjut Nah Kemudian Bagaimana Kesiapan Tahun Ajaran Baru Tentunya Kita Melihat Dari Kebijakan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Kemarin Sudah Terangkum Dalam SKB Empat Menteri Bahwa Untuk Menghadapi Tahun Ajaran Baru Yang Juga Perlu Menjadi Perhatian Utama Kita Adalah Kesehatan Dan Keselamatan Peserta Didik Pendidik Tendaga Kependidikan Keluarga Dan Masyarakat Itu Merupakan Prioritas Utama Dalam Menetapan Kebijakan Pembelajaran Jadi Bukan Masalah Pembelajarannya Yang Diutamakan Tapi Justru Memang Kesehatan Dan Keselamatannya Dulu Baik Bagi Peserta Didiknya Bagi Tenaga Kependidikannya Bagi Gurunya Dan Bagi Semua Warga Masyarakat Jadi Makanya Muncul Juga Bahwa Ketika Pembelajaran Ini Dilakukan Kita Juga Tidak Tidak Harus Tidak Harus Melakukan Pembelajaran Untuk Sampai Target Kurikulum Tercapai Istilahnya Seperti itu Jadi Pembelajaran Dilakukan Tetap Dengan Memperhatikan Kesehatan Dan Keselamatan Beserta Didik Dan Seluruh Warga Sekolah Ini Yang Menjadi Landasan Utamanya Sehingga Nanti Kita Mungkin Di bagian Akhir Kita Akan Bahas Apakah Nanti Di sekolah Kita Akan Ada Tetap Muka Atau Tidak Nanti Kita Bahas Di bagian Akhir Kemudian Bapak Ibu Bagaimana Tentang Kesiapan Sekolah Menghadapi Tuan Ajaran Baru Ini Tentunya Tadi Berdasarkan SKB Empat Menteri Itu Kita Harus Melihat Bahwa Di Daerah Kita Masuk Dalam Zona Hijau Ketika Daerah Kita Bukan Zona Hijau Merah Orang Maka Kita Bisa Untuk Melakukan Tatap Muka Di Sekolah Sehingga Siswa Tetap Belajar Di Rumah Tapi Walaupun Nanti Misalnya Zona Hijau Tetap Kita Juga Harus Menunggu Kebijakan Pemerintah Daerah Jadi Kita Juga Menunggu SK Surat Edaran Bupati Yang Sekarang Sedang Diproses Oke Kemudian Ini Masih ada Yang Masuk Lagi Yang Juga Harus Dipenuhi Adalah Daftar Periksa Atau Daftar Ceklis Sesuai Dengan SKB Empat Menteri Kurang Lebih Ada 6 Daftar Ceklis Yang Harus Dipenuhi Itu Juga Menjadi Landasan Utama Ketika Nanti Sekolah Akan Mengadakan Atau Mulai Mengadakan Tetap Muka Kemudian Kita lanjut Dulu Nah Intinya Malam Ini Kita Berdiskusi Bagaimana Mendesain Proses Belajar Mengajar Di Masa Darurat COVID-19 Ini Agar Bisa Terlaksana Dengan Efektif Dan Dapat Mencapai Tujuan Khususnya Menghadapi Awal Tahun Ajaran Baru Tanggal 13 Juli Kita Akan Mulai Masuk Tahun Ajaran Baru Ibu Dan Bapak Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kalau Tadi Kita Ada Pembelajaran Jarak Jauh Atau Belajar Di rumah Yang Kemarin Sudah Dilaksanakan Di Akhir Tahun Pelajaran 2019 2020 Dan Kemudian Wacananya Melalui SKB Empat Menteri Sekolah Bisa Melakukan Tetap Muka Halo Mohon Yang mic Nggak Dimatikan Ini Suaranya Masuk Jadi Nggak Jelas Nanti Oke Jadi Intinya Ketika Nanti Tahun Ajaran Baru Saya Katakan Pembelajaran Jarak Jauh Atau Yang Kita Juga Bisa Sebut Dengan Belajar Di Rumah Atau Belajar Dari Rumah Atau BDR Ini Memang Merupakan Sebuah Kenisjayaan Jadi Artinya Pasti Siswa Tetap Belajar Dari Rumah Tapi Bahwa Tatap Muka Itu Justru Belum Pasti Kapan Dimulai Jadi Sekali Lagi Pembelajaran Jarak Jauh Atau Belajar Di Rumah Ini Adalah Sebuah Kenisayaan Sebuah Kepastian Tetapi Tatap Muka Atau Belajar Di Sekolah Ini Belum Pasti Kapan Akan Dimulai Dengan Demikian Bapak Dan Ibu Yang Perlu Bapak Ibu Desain Di Awal Menjelang Tahun Ajaran Baru Adalah Desain Kegiatan Pembelajaran Untuk Siswa Belajar Di Rumah Oke Kita lanjut Bagaimana Pembelajaran Jarak Jauh Itu Nanti Kita Atau Pembelajaran Di Awal Tahun Ajaran Baru Itu Kita Desain Nah Maka Nanti Ada Ada Tatap Muka Ketika Sekolah Itu Berada Di Zona Hijau Dengan Segala Persyaratannya Dan Ketika Memang Itu Bisa Dimulai Gitu Yang Kedua Adalah Pembelajaran Jarak Jauh Pembelajaran Jarak Jauh Yang tadi Saya katakan Pembelajaran Jarak Jauh Ini Yang Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan Moda Daring Ataupun Moda Luring Tapi Dengan Kombinasi WA Group Jadi Intinya Yang Perlu Bapak Ibu Nanti Dilakukan Adalah Atau Yang Perlu Disiapkan Terutama Adalah Yang Kedua Ini Terutama Walaupun Tatap Muka Nanti Perlu Kita Siapkan Bagi Sekolah Sekolah Yang Berada Di Zona Hijau Kemudian Sebentar Saya Cek Ini Ada Yang Masuk Lagi Ketika Bapak Ibu Akan Mendesain Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Model Luring Utamakan Memang Pembelajaran Luring Ini Perlu Saya Katakan Bapak Ibu Perlu Mengutamakan Pembelajaran Luring Sehingga Pembelajaran Daring Itu Digunakan Sebagai Penguatannya Jadi Luring Sekali lagi Bahwa Utamakan Pembelajaran Luring Artinya Bapak-Ibu mendesain pembelajaran luring yang tadi dikombinasikan dengan grup WA Tapi ketika Bapak-Ibu juga bisa mendesain pembelajaran daring Ya itu akan lebih baik dan gunakan pembelajaran daring itu sebagai sebuah penguatan dalam pembelajaran Kemudian yang kedua harus ada komunikasi online yang dapat dijalin untuk mendiskusikan kesulitan dan permasalahan pembelajaran jarak jauh Umumnya bisa menggunakan WA Nah pembelajaran jarak jauh itu didesain agar peserta didik melakukan aktivitas menggali informasi dan melakukan keterampilan Sesuai materi sehingga ada produk yang dihasilkan dan dikumpulkan Jadi Bapak-Ibu pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya mengerjakan soal Tapi ada aktivitas pembelajaran Misalnya siswa diberikan tugas, tugasnya ngapain? Misalnya tugasnya melakukan observasi Misalnya tugasnya itu melakukan kegiatan Sehingga nanti dari kegiatan itu bisa ada produk yang dihasilkan oleh siswa Baik, masih banyak yang baru masuk Kemudian ketika Bapak-Ibu juga nanti meminta produk siswa Mungkin produk siswa itu akan bisa berupa laporan Produk siswa juga bisa berupa gambar Laporan itu mungkin bisa laporan tertulis Kemudian bisa berupa gambar, bisa berupa poster, bisa berupa rekaman audio Atau juga video yang harus segera diberikan mempunyai oleh guru Dan yang sangat penting Pastikan Ibu dan Bapak bahwa Buku paket siswa ini harus menjadi sumber belajar utama Kemudian bagaimana mendasarkan kegiatan untuk daring Untuk daring gunakan platform digital yang mudah diakses Misalnya Ibu dan Bapak sekarang lagi rame menggunakan Google Classroom Ketika Ibu dan Bapak menggunakan Google Classroom Itu memang desainnya sangat mudah Desainnya sangat familiar lah untuk digunakan oleh Ibu dan Bapak Tapi nanti apakah siswa itu akan bisa mengakses Google Classroom itu Karena di Google Classroom itu syarat utamanya harus memiliki email Siswa kita sudah punya email atau belum Nah itu juga harus dipikirkan Yang kedua di pembelajaran jarak jauh daring Itu juga harus mencapai sumber belajar yang variatif Mungkin ada textnya, ada gambar, ada grafik, ada video Atau bisa berupa link website yang bisa dikunjungi oleh siswa Kemudian terdapat akses pembahasan materi pembelajaran Ada penugasan, ada forum diskusif dan penilaian Ini semuanya memang kalau di Google Classroom ini semuanya ada Yang juga tidak kalah penting adalah mengakomodir mode asinkronus Ya artinya asinkronus itu siswa itu bisa mengakses pembelajaran daringnya itu Setiap saat tidak hanya waktu tertentu saja ketika Ibu dan Bapak buka kelas Dan anak harus online semua seperti yang sekarang sedang terjadi Ini kita menggunakan Google Meet ini artinya Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan ini Bukan asinkronus tapi sinkronus Jadi saat saya membuka Google Meet ini Maka saat ini juga Ibu dan Bapak harus ikut kegiatan ini Ketika misalnya tidak bisa ikut pada saat sekarang Maka ya tidak akan bisa kebagian Google Meetnya Kebetulan memang Bapak Ibu ini Apa ya Saya sengaja kalau tadi kita sebut dengan Apa Kalau kita webinar menggunakan Google Meet itu sinkronus Sinkronus artinya lifetime jadi waktu sekarang Nah kalau yang asinkronus misalnya Google Classroom itu asinkronus Maka kapanpun diakses bisa Nah Bapak Ibu ketika Google Meeting ini Bapak Ibu ketinggalan Maka ya tidak akan bisa mengikuti materi ini Nah tapi memang saya juga sengaja Kegiatan malam ini juga Saya linkkan juga di streaming YouTube Tapi saya kurang tahu nih koneksinya apakah bagus atau enggak Karena ini koneksi Koneksi Jaringannya jaringan yang standar banget gitu ya Jadi tapi mudah-mudahan Nah ketika streaming kita streamingkan di YouTube Memang nanti akan ada rekaman yang bisa dilihat Setiap saat Jadi ada dua macam disitu Ada sinkronusnya ketika sekarang Bapak Ibu bisa melihat di streaming Tapi juga nanti asinkronusnya ketika rekaman itu bisa Bapak Ibu lihat di link yang sama Oke saya kira kalau untuk pembelajaran tidak sampai ke arah sana Nah Media-media daring saya kira banyak sekali nanti tinggal Dilihat di internet banyak sekali di webnya kembali juga banyak Ada rumah belajar dan lain-lain gitu ya Kemudian aplikasi-aplikasi seperti yang Misalnya ini Bapak Ibu bisa lihat ada Ada Google Classroom ya Ada kelas pintar Microsoft Office 365 Google School dan lain-lain lah banyak sekali Oke Nah kemudian Kalau offline Nah kalau offline ini ada televisi ada radio Tapi radio sekarang mungkin nggak terlalu ini ya Televisi sekarang TPRI ada penyarahan program belajar dan sebagainya Dan yang pasti misalnya Bapak Ibu membuat sendiri modul belajar Atau lembar kerja kemudian Bahan cetak Makanya tadi saya katakan buku teks siswa ini menjadi sangat penting Untuk pembelajaran di tahun ajaran baru sekarang ini Kemudian ada alat beragak atau media belajar yang lain yang bisa diperoleh di lingkungan siswa Nah Kita sudah akan masuk ke RPP-nya Bapak Ibu Masih ada yang baru masuk Yang sudah ketinggalan biar mengakses di Youtube saja lah Oke Bapak Ibu Ini kaitan dengan RPP pembelajaran jarak jauh ya Mohon mungkin bisa lebih disimak Kalau tadi Latar belakang saja lah Intinya ketika Bapak Ibu akan mendesain kegiatan pembelajaran Khususnya untuk pembelajaran jarak jauh Maka pastikan dulu pertama KD yang akan di KP itu Bapak Ibu perlu analisis dulu lah Jadi Satu semester Ganjil ini nanti ada berapa KD Kalau tadi saya katakan bahwa Target kurikulum tidak menjadi hal utama Tetapi Kalau misalnya di semester ganjil ini ada lima KD Harapannya Ibu dan Bapak bisa Lima KD itu nanti Betul-betul bisa dipelajari semua di satu semester Walaupun Keluasan dan kedalamannya mungkin Sudah bisa dipastikan tidak akan sama Ketika pembelajarannya adalah pembelajaran Reguler pada umumnya Jadi Jadi artinya berarti Kita harus menganalisis dari tiap-tiap KD itu Sebetulnya materi esensialnya apa Materi penting dari tiap-tiap KD itu sebetulnya apa Itu saja dulu Jadi Materi utama lah katakanlah Yang nanti harus Dicapai oleh siswa Kemudian yang kedua Menentukan metode dan interaksi yang dipakai Ya tadi udah kita bahas Apakah mau daring Ataukah mau luring Ataukah kombinasi antara keduanya Yang ketiga tentunya Ibu dan Bapak yang juga tidak kalah penting Nanti ketika Bapak Ibu menyusun Rencana pembelajaran Yang utama itu adalah langkah kegiatan pembelajarannya Yang harus dilakukan oleh siswa Ketika misalnya desain pembelajarannya luring Ini langkah kegiatan pembelajaran seperti apa yang harus Bapak Ibu desain Sehingga anak bisa belajar di rumahnya Misalnya Karena tadi di awal Buku teks siswa itu harus sudah dibagikan Ke semua siswa Buku teks itu menjadi sumber belajar utama bagi siswa Maka misalnya kegiatan pembelajar yang harus dilakukan oleh siswa Yang Bapak Ibu desain Misalnya siswa Membaca materi halaman Sekian sampai dengan sekian Merangkum materi-materi penting Misalnya seperti itu Ini misalnya yang utama Nah nanti Lebih dari itu Misalnya Bapak Ibu nanti Meminta siswa itu Mengerjakan tugas Atau melakukan aktivitas Nah Kemudian Yang berikutnya adalah Menyusun daftar pertanyaan Atau penugasan yang memandu kegiatan pembelajaran siswa Jadi siswa akan bisa belajar lebih fokus Itu ketika Ibu dan Bapak juga memberikan tugas perintah-perintah Yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk belajar mencapai tujuan pembelajarannya Nah ini biasanya pertanyaan dan penugasan ini dibuat dalam bentuk lembar kerja peserta didik Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan pengarah yang Yang diharapkan di pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan Di dalam penugasan maupun di dalam lembar kerja itu adalah pertanyaan mulai dari level yang rendah Level Apa Ingatan dan pemahaman Kemudian sampai level aplikasi Kemudian sampai level Analisis Kalau bisa sampai ke arah sana Tapi sekali lagi bahwa tadi kita katakan mungkin kedalaman dan keluasannya Mungkin tidak akan sama dengan ketika pembelajaran ini dilakukan secara normal Kemudian yang berikutnya adalah menentukan bentuk evaluasi atau tagihan yang digunakan dalam pembelajaran Jadi kalau satu KD itu Bapak Ibu sudah desain langkah pembelajarannya Kemudian pertanyaan-pertanyaan pengarahnya atau LKPDnya sudah disiapkan Dan pasti nanti ada tagihan dari LKPD dari penugasan mungkin ada produk-produk yang dibuat oleh siswa Yang tadi sudah saya sampaikan di depan Bisa berupa gambar, teks, dan lain-lain Bahkan bisa berupa video Maka itu nanti menjadi tagihan-tagihan yang dikumpulkan oleh siswa Kemudian juga menentukan jenis media pembelajaran Media pembelajaran ini misalnya bisa bentuk format tag Tadi itu ada buku Kalau memang ini luring Kemudian bisa audio, video simulasi, atau multimedia, alat beragat, dan sebagainya Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah Ibu dan Bapak perlu meningkatkan kapasitas Untuk mendukung keterampilan penyelenggaraan jarak jauh Lanjut ya Bagaimana dengan RPP-nya RPP-nya ini minimal Ibu dan Bapak nanti di RPP itu kan Kalau kita Yang utamanya adalah Ada mencantumkan KD Tujuan pembelajaran Kegiatan pembelajaran Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan metode teknik yang digunakan Dan kemudian ada penilaian Intinya nanti ini Nah kemudian lebih jauh misalnya Bapak Ibu Misalnya nanti nih Rancangan RPP-nya ya Jadi biasa di bagian awal ada identitas Kemudian yang pasti ada KD Ada indikator pencapaian kompetensi Bisa ditambahkan dengan tujuan pembelajaran Pokok materi Nah ini kalau misalnya contohnya ini misalnya IPA ya IPA itu misalnya KD pertama 3141 itu Pokok materinya besaran dan satuan Nah sumber belajar ini Bapak Ibu perlu tuliskan sumber belajar Karena nanti ini pembelajarannya bisa Jarak jauh dalam artian bisa daring, bisa luring ya Pertama misalnya buku teks Buku teks itu nanti sebutkan Kaitan dengan materi ini Buku teks ini halamannya halaman berapa sampai berapa Kemudian ketika misalnya Ibu dan Bapak juga Merekomendasikan sumber belajarnya itu ada di online Website tertentu Misalnya rumah belajar Atau misalnya dari website yang Bapak Ibu sudah siapkan Maka alamatnya, alamat URL-nya itu dituliskan secara lengkap Sehingga kalau itu dicari di Google itu langsung ketemu Langsung ketemu Jadi tidak cukup Bapak Ibu menyebutkan Misalnya sumber belajarnya rumah belajar saja Rumah belajar itu isinya banyak Dan mungkin yang banyak itu yang cocok dengan materi yang akan diajarkan Yang mana itu yang harus dicari Kemudian yang kedua misalnya ada video Video itu umumnya kalau sekarang kan tinggal cari di YouTube Atau Bapak Ibu juga bisa siapkan video sendiri Di upload juga ke YouTube Nanti tinggal link-nya yang ditulis Sehingga itu akan bisa diakses dimanapun, kapanpun Jadi cukup link YouTube-nya Kemudian misalnya lingkungan sekitar rumah Ini ketika pembelajaran bisa Ya karena anak belajar di rumah Pastilah lingkungan sekitar rumah itu akan digunakan dalam pembelajaran Nah kalau misalnya di materi ini Misalnya ada juga alat ukur Alat ukur yang ada di rumah Ketika misalnya di rumah siswa itu Ibunya punya timbangan kue misalnya Karena kaitan dengan mengukur ya Timbangan kue Mungkin juga di rumah ada yang punya timbangan badan Maka itu alat-alat itulah yang bisa digunakan dalam pembelajaran Kalau yang menggunakan Apa Kemudian ketika Ketika misalnya Menggunakan platform digital Maka platform digital yang digunakan oleh ibu dan bapak Itu apa tuliskan disitu Misalnya yang paling umum sekarang misalnya Google Classroom Nah kalau yang luring juga Karena nanti pakai WA Group Ya tulis saja WA Group itu sebagai platform digital Yang nanti digunakan Walaupun itu hanya untuk komunikasi Nah Oke Kita lanjut Bapak ibu masih menyimak Oke ya Nah ini Ini yang utama Bapak ibu Kalau tadi Tadi kan Hanya identitas ya Identitas Kemudian sampai dengan sumber belajar Nah sekarang kegiatan pembelajarannya Nah ini Perlu Bapak ibu Cermati Untuk Kegiatan pembelajaran Kita coba Kegiatan pembelajaran ini Di RPP kita nanti yang akan kita buat Kita bagi ke dalam Tiga Tiga macam kegiatan Yang pertama Yang pertama Ada kegiatan pembelajaran Jika nanti Ada tetap muka Ya asumsinya ini Asumsinya ini ada tetap muka dulu deh Asumsinya ya Khususnya untuk seolah-seolah yang Suna hijau Nah Kemudian Nanti juga ada Bapak ibu juga perlu mendesain PJJ daringnya Pembelajaran jarak jauh Daring Artinya yang memang nanti Akan mendesain Pembelajarannya Dengan online Kemudian yang Pasti Tadi di awal saya katakan Yang luring mah pasti Gitu ya Yang PJJ luring ini Yang pasti harus Bapak ibu Desain Karena Siswa nanti akan banyak belajar Di rumah Nah Komponennya yang pertama Adalah aktivitas pembelajaran Jadi di kegiatan pembelajaran Saya bagi-bagi Nanti ada aktivitas pembelajaran Nanti kita lihat lagi Bagian bawahnya Nah ketika Kita Kita Asumsikan ada tetap muka dulu Maka Bapak ibu Yang perlu Bapak ibu ketahui Tetap muka Ketika ada tetap muka Yang bisa dilakukan oleh Sekolah Maka Kegiatan tetap muka Yang dilakukan itu Hanya dalam kurun waktu Yang sangat-sangat singkat Ya Kalau Nanti kita punya Skema Kemungkinan Maksimal Yang disiapkan oleh sekolah Untuk setiap mata pelajaran Itu dalam satu minggu Bahkan mungkin bisa dalam dua minggu Itu setiap mata pelajaran Hanya kebagian Satu jam Atau 60 menit Itu kalau kita bagi rata Nah satu jam Untuk dua minggu Jadi maksudnya Bapak ibu guru mapel itu Dalam waktu dua minggu Hanya kebagian Waktu satu jam Satu jam Untuk pembelajaran dua minggu Apa yang akan bisa Bapak ibu berikan Kalau Bapak ibu Intinya memberikan materi pelajaran Maka bukan itu Yang Yang harus dilakukan ketika tetap muka Lalu apa Yang dilakukan ketika tetap muka Yang dilakukan adalah Sebetulnya Koordinasi Koordinasi pembelajaran yang nanti Yang akan dikerjakan Yang akan dilakukan oleh siswa Misalnya Kalau ada tetap muka di awal Maka ibu dan Bapak Harus menyampaikan Sakupan materi Apa sih yang akan Yang akan diselesaikan Selama dua minggu ke depan Kemudian Kegiatan pembelajaran jarak jauhnya Seperti apa Yang tadi kita sudah bahas di depan itu Langkah-langkah pembelajarannya Kemudian tugas dan tagihannya itu Ketika anak belajar di rumah itu nanti Apa Nah itu Itu yang pertama ketika tetap muka dilakukan Untuk pertama kalinya Jadi Menyiapkan apa yang harus dikerjakan siswa di rumah Mulai dari langkah kegiatan belajar yang harus dilakukan Sampai dengan tugas dan tagihan yang nanti harus dikumpulkan Nah Kemudian Masih juga kegiatan tetap muka Ketika tetap muka ini Menjadi kegiatan atau Atau dilaksanakan untuk kedua kalinya Maka Ketika tetap muka itu Siswa datang ke sekolah Sudah melaksanakan pembelajaran sebelumnya di rumah Maka yang dilakukan oleh guru pada saat tetap muka adalah Membahas kesulitan pada saat pembelajaran jarak jauhnya Apa kesulitan-kesulitan ketika anak belajar di rumah Kemudian Tentunya juga ini materi esensial yang harus dikuasai oleh siswa itu Intinya Semacam Melakukan konfirmasi terhadap materi yang sudah Diperoleh atau sudah dibelajari oleh siswa di rumah Yang berikutnya juga ada pengumpulan tugas Berikutnya juga kemungkinan ada Alat-alat tertentu Atau ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan siswa di rumah Tapi ini adanya di sekolah Nah bisa saja dilakukan Tapi tadi waktunya hanya sangat Hanya sangat singkat Sangat sedikit Nah ini ibu dan bapak Tetap muka Mau Apa namanya Setiap tetap muka Maka hanya ini yang bisa bapak ibu lakukan Bukan berarti Misalnya saja membahas Lebih jauh Dari awal Dari A sampai Z Tentang materi yang dibelajari oleh siswa Tidak Nah ini ya Nah kemudian Kalau daringnya Saya kira kalau daring itu kan Sesuai dengan platform Di Di Aplikasinya ya Dan pasti materi Dan segala sesuatunya Sudah ada Sudah disiapkan di dalam Aplikasi daringnya itu Misalnya kegiatan aktifitas Pembelajarannya Misalnya ya menyelesaikan Aktifitas Program online Yang sudah didesain Misalnya ada membaca Dan memahami materi ajar Yang sudah disiapkan Misalnya ada menyimak tayangan video Karena videonya juga sudah disiapkan Di dalam Aplikasi daringnya itu Kemudian misalnya Menyelesaikan tugas Yang juga sudah disiapkan Disitu Kemudian Misalnya Apa Mengerjakan soal evaluasi Misalnya gitu kan Misalnya nanti Ini ada Ada Ya nanti saya share Di Ini ya Saya share di Chatting Bapak pun nanti akan Bisa melihat salah satu contoh Misalnya pembelajaran daring Tapi pembelajaran daring Yang menggunakan google form Nanti Nantilah kita bahas Nah yang Sangat penting nih Sebetulnya yang Luring ya Yang luring Ini saya kira Lebih Dalam disini saja Nah pada saat Pembelajaran luring Siswa belajar Jarak jauh Dengan Di luar jaringan Maka Aktifitas pembelajaran Yang harus dirancang Oleh guru Untuk siswa Misalnya ini Karena ini materi IPA ya Materi panti Untuk mapel Ibu dan bapak Sesuai kan Misalnya guru Memantau dan mendampingi Siswa belajar di rumah Dengan komunikasi Melalui grup BA Maka ini grup BA Menjadi sangat penting Selama siswa belajar di rumah Melakukan Misalnya ini Ini Kegiatan yang dirancang oleh Ibu dan bapak Siswa itu nanti Membaca dan merangkum Materi Besaran dan satuan Dari buku IPA Halaman sekian sampai sekian Yang berikutnya Siswa nanti Di rumah Melakukan pengamatan Benda-benda di lingkungan Mengukur panjang Masa dan waktu Mengukur luas Polumo Dan kecepatan Menjawab pertanyaan Dan melakukan aktivitas Yang diminta sesuai dengan LKPD Nah kalau ada kata Ada seperti ini Berarti LKPD-nya harus disiapkan Mengirim jawaban Atau tugas Melalui WA Group Atau mengumpulkan tugas Pada saat tetap muka Siswa melakukan refleksi Misalnya Seperti ini Aktifitas pembelajarannya Nah apakah ini sudah Aplikatif Bisa diaplikasikan oleh siswa Mungkin ada hal-hal yang Masih kurang jelas Misalnya mengukur panjang Masa dan waktu itu Harus seperti apa Apa yang diukur Misalnya Nah maka Langkah berikutnya Adalah ibu dan bapak Membuat pertanyaan Pembelajaran Atau penugasan Yang biasanya Yang tadi saya katakan LKPD-nya LKPD-nya Untuk yang daring Yang tetap muka Kita mungkin tidak perlu Ya ada mungkin Pertanyaan-pertanyaan Yang tadi sudah Include di dalam Aplikasi Nah ketika yang luring Misalnya yang tadi itu Kegiatan pembelajarannya Yang tadi Pertanyaan-pertanyaan Pembelajarannya Misalnya Jelaskan pengertian Besaran dan satuan Artinya ketika anak itu Merangku Membaca buku Dia akan mencari Informasi tentang Besaran dan satuan Kemudian misalnya Tuliskan tujuh besaran Propos dan satuannya Nah kemudian yang ini Tadi ada mengukur Mengukur ya Nah misalnya disini Pertanyaannya Atau perintahnya Gunakan alat ukur Yang ada di rumah Lakukanlah Ukur panjang benda Atau objek Yang ditemui Di sekitarmu Panjang benda Apa saja Meja diukur Berapa panjangnya Misalnya Halaman rumah Diukur berapa panjangnya Kemudian Ruang tamu Misalnya Berapa panjangnya Berapa lebarnya Misalnya begitu Kemudian Timbang berat badan kamu Dan amati timbangan Ketika kamu membeli Ini timbang berat badan itu Kan kalau di rumahnya Punya timbangan Timbangan badan Kalau yang enggak punya Nah Ini nanti yang perlu Didiskusikan pada saat Di grup WA itu Nah kemudian misalnya Amati timbangan Ketika kamu membeli gula Jadi kalau misalnya Membeli gula Gula pasir Membeli Tepung terigu Membeli Yang biasa Ditimbang di warung Misalnya Beli telur Terigu Atau Sejenisnya Itu ketika Membeli Benda-benda ini Di warung Anak Kita itu Diminta untuk Mengamati timbangannya Seperti apa Ini Ini sebetulnya Pengetahuan mereka Untuk menimbang Menimbang itu Nanti mengukur Nah Kemudian Misalnya lagi Ukur berapa lama Kamu mandi Jadi Ketika mandi Dihitung waktunya Berapa menit Ketika sholat Berapa menit Kemudian Bisa juga Ketika nonton TV Berapa jam Sehingga nanti Bisa juga Bandingkan Berapa lamanya Berapa menit Waktunya sholat Berapa jam Nonton TV Nanti bisa dibandingkan Seperti itu Berapa Berapa menit Misalnya membantu Ibu di dapur Berapa menit Olahraga pagi Dan seterusnya Nah ini Ini pertanyaan-pertanyaan Ini yang sebetulnya Kalau mau lebih lengkap Kan dibuat dalam LKPD Nah ini biasanya nih Pengalaman kemarin Yang 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 dilakukan oleh Rekan-rekan Ibu dan bapak Itu LKPD itu Biasanya ada yang Dibuat oleh guru Dalam Ditulis di kertas Kemudian dipotol Setelah dipotol Dikirim Dikirim Melalui grup WA Atau ada yang Diprint Dikirim ke WA Atau ada yang Ditulis langsung di WA Nah ini Ini nanti teknisnya Gak masalah Yang penting Informasi itu Sampai ke Siswa kita Dan Itu bisa menjadi panduan Siswa dalam Melaksanakan kegiatan Di Pembelajaran Jarak jauhnya Oke Kemudian Di bagian akhir Tagihannya Produknya Apa saja nih Misalnya kalau di Daring kan Upload tugas Misalnya gitu kan Ya tugas itu Sebetulnya sama saja Misalnya bisa gambar Dan lain-lain Nah ini misalnya Laporan pengamatan Laporan Ya laporan Observasi Kemudian Lembar kerja Yang sudah diisi Kemudian ada Gambar Ada video Nah ini Ibu dan Bapak Gambar dan video Ini kan Ataupun semua Semua Tagihan yang Dibuat oleh siswa Pada saat Pembelajaran Luring Itu kan Biasanya Dikumpulkannya Melalui grup WA Jadi dikirim Melalui grup WA Laporan yang ditulis oleh siswa Dipoto Dikirim Kemudian Rekaman audio Dikirim di WA Rekaman video Dikirim di WA Juga Pada akhirnya Yang jadi masalah Biasanya ini Handphone Guru Atau handphone Wali kelas itu Jadi Penuh Memorinya Nah Karena penuh dengan Kiriman video Penuh dengan Kiriman gambar Nah Ini gak usah Jadi masalah Karena WA Ibu dan Bapak Bisa juga dibuka Melalui laptop Jadi ketika Download Gambar Download video Jangan di handphone Tapi Di downloadnya Di laptop Sehingga nanti Semua dokumen Tagihan siswa itu Adanya di laptop Dan itu menjadi Dokumen portofolio Dan portofolio itu Yang nanti Akan menjadi Bahan Penilaian Ibu dan Bapak Terhadap siswa Sehingga Kayak kemarin Di akhir tahun 1920 Itu Siswa tidak Melaksanakan Penilaian Akhir tahun Tidak melaksanakan Ujian sekolah Tapi Semua penilaian Tetap ada Tetap bisa dilakukan Dari Portofolio Yang dibuat oleh siswa Walaupun Bisa saja Ibu dan Bapak Kalau sekarang ini Nanti kan bisa juga Membuat soal penilaian Atau kuis Yang Bisa disampaikan Kepada siswa Dan kemudian Nanti hasilnya Bisa Diberikan Berikan umpan balik Oleh Ibu dan Bapak Nah Desain Desainnya Untuk Pembelajarannya Seperti itu Desain pembelajarannya Seperti itu Baik Ibu dan Bapak Semuanya Saya kira Kaitan dengan Desain pembelajaran Dan RPP-nya Itu kurang lebih Seperti itu Saya Nanti Sebetulnya Ini masih ada Satu pembahasan Ada satu pembahasan Kesiapan Model tetap muka Tapi sebelum Saya bahas Saya mau minta Mau minta Apa namanya Respon dulu Dari Ibu dan Bapak Mungkin ada Satu atau dua orang Yang Mau memberikan respon Mungkin ada pertanyaan Atau Boleh Kaitan dengan materi Atau Mungkin boleh dengan Teknik Teknis ya Teknis ini Karena ini juga Webinar itu Menggunakan Akses internet Dan internet ini Kan macam-macam Kendalanya Mungkin Ada yang Mau Menyampaikan Pendapat Dulu Atau Mau bertanya Silahkan Siapa Yang Mau Ada yang Halo 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 Ini Ini jadi Ini jadi ada suara Siapa ini Halo Ini mix siapa Mohon Dimatikan dulu Ada yang Ada yang mau Ada yang mau Menyampaikan Pertanyaan Atau Tanggapan Dari Kaitan dengan desain Pembelajaran Ini Ini suara Ini suaranya Siapa ya Ini Oh Oke Bapak Ibu Ternyata Inilah Inilah Makanya ya Ini kan Kita juga Baru Baru Menggunakan Google Meet Ini kan Kenapa kita pakai Google Meet Bapak Ibu Google Meet Ini Akses Google Yang bisa kita akses Secara gratis Dan Bisa sampai Peserta 100 orang Nah Kalau tadi Di awal Saya tidak bisa Mematikan Mic Ibu Dan Bapak Ternyata Sekarang bisa Jadi Jadi sekarang Saya bisa Mematikan Mic Ibu Dan Bapak Dari sini Jadi kalau Ada yang berisik Saya matikan Dari sini Oke Siapa yang Mau Memberikan Komentar Dulu Silahkan Ada Iya Pak Siapa Pak Zul Kifli Bukan ini Oke Wih Pak Zul Kifli Dari Kampar Silahkan Pak Zul Saya berikan Waktu Iya 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 Aaaaah Betul, betul, betul Oke, terima kasih Oke, terima kasih Pak Zul Ini dari Kamparrio, Pak Zul Bapak Ibu, jadi memang Intinya kita Mencoba dengan kondisi Yang awalnya kita itu Dipaksa gitu ya, awalnya kita Dipaksa karena pandemi COVID Dan kemudian sekarang masa Di awal tahun ajaran baru ini Akan terjadi seperti kemarin Di akhir tahun 2019-2020 Artinya pembelajaran Tetap harus berjalan Dengan baik dan itu Perlu didesain dari sekarang Kita punya waktu kurang lebih Dua minggu Untuk masuk ke tahun ajaran baru Nah, waktu dua minggu ini Maksimalkan untuk Mempersiapkan diri Mempersiapkan diri Bagaimana nanti Pembelajaran bisa didesain Ya, kalau saya sampaikan tadi Ini di wilayah Kota saja Ketika pembelajarannya Daring itu Partisipasi siswanya Masih sangat-sangat rendah Untuk di Di banyak daerah ya Terutama di kita gitu Apalagi di daerah-daerah pinggiran Yang siswa Tidak punya handphone Orang tuanya Tidak punya handphone Banyak masalah Orang tuanya punya handphone Handphone-nya bukan android Orang tuanya punya handphone Bisa internet Tapi tidak punya kuota Gitu kan Ya, jadi Banyaklah masalah Permasalahan-permasalahan Sehingga Sekira Kita maksimalkan Dengan teknik apapun Tapi siswa bisa belajar dengan maksimal Maka tadi Pembelajaran luring Tetapi dikombinasikan dengan Komunikasi WA Karena Kalau WA Kayaknya hampir semuanya bisa Walaupun Masih adalah Sekian persen Tadi yang saya katakan Siswanya tidak punya handphone Orang tuanya tidak punya handphone Nah, ini 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 pengalaman Evaluasi 2019-2020 Ternyata Ibu dan Bapak Di Beberapa Sekolah Itu bahkan Ada Ya, kita sering menyampaikan Beberapa siswa yang Yang memang tidak punya handphone Kemudian orang tuanya tidak punya handphone Itu kalau Ditinggalkan Mereka tidak akan bisa belajar Dia tidak tahu Dia harus ngapain Dia tidak tahu tugas Apa yang harus dikerjakan Maka Salah satu jalan adalah Siapa Teman siswa Yang rumahnya berdekatan Siapa yang punya handphone Yang dekat dengan anak tersebut Nah, ini ternyata kemarin terjadi Ada satu handphone Yang digunakan oleh Sekelompok siswa Ada empat orang Ada lima orang Yang mereka rumahnya berdekatan Dan bahkan mereka itu Iuran pulsa Iuran kota Nah, ini satu sisi memang kita harus mengingatkan Social distancing Physical distancingnya Tapi Tapi sisi lain Di sisi lain juga Kita perlu Apa Perlu mengapresiasi Artinya mereka punya kepedulian Ya, ada sikap Kepedulian Ada sikap Gotong royong Nah, itu Itu kan berarti Ternyata Pandemi COVID Bisa memupuk Sikap siswa juga Seperti itu Nah Ya, saya kira itu ya Ibu Bapak Ada yang Mau Menyampaikan pendapat lagi Silahkan Bapak-Ibu yang mau Menyampaikan pendapat Langsung buka mic dari situ Langsung Oke, siapa? Oke Ini Siapa nih? Siapa? Sebut nama dulu Biar Yang ini suaranya Kedengeran banyak nih Pak Asaptari Oke, Pak Asaptari Silahkan Pak Asaptari Iya, iya Pak Asaptari Silahkan Pak Asaptari Iya Iya Oke Iya, iya Betul Kampung Iya, iya Iya, iya Betul Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya, makasih Pak Asaptari Ya, intinya Nanti itu Teknis ketika nanti Tetap muka itu Harus seperti apa Memang Di SKB Empat Menteri Bahwa Untuk Social distancing Physical distancing Maka Satu rombol itu Harus dibagi Dua kelompok Misalnya Kalau kelas 7A Itu jumlah Siswanya 32 Maka kita bikin Kelompok Rombol 1 Atau saya Biasanya menyebutnya R1 gitu Nanti ada R1 Ada R2 Jadi R1 itu Nanti 16 orang Absen Absen nomor 1 Sampai dengan 16 Misalnya Kemudian nanti Absen 17 Sampai 32 Adalah Rombol keduanya Atau R2 Nah itu Itu nanti Itu nanti Teknis tetap muka Nanti kita akan bahas Tetap muka juga Ada yang lain Silahkan Satu orang lagi Mungkin Oke Waalaikumsalam Angga Pak Asap Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya 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 ok 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 protokol kesehatan ya 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 ok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ok terima kasih Pak Seyf jadi intinya Bapak Ibu saya perlu melanjutkan presentasi dulu karena tadi yang ditanyakan Pak Seyf itu bagaimana nanti pola penjadwalan untuk tetap muka gitu ya kemudian ya tadi tuh karena kemarin itu pembelajaran daring itu banyak mengalami kendala mengalami masalah dan tadi kapan kebijakan pandai hilang jadi intinya gini sebentar saya buka presentasenya dulu ya sebentar mana presentasenya gak muncul jadi jadi untuk tatap muka Bapak Ibu ini yang utama adalah zona hijau nah kemudian kalau misalnya kita itu kalau pandai gelang itu sebetulnya kalau kabupatennya itu masuk zona kuning ya tapi tapi kebijakannya adalah ketika nanti kecamatannya itu zonanya zona hijau maka di kecamatan itu bisa buka tetap muka gitu ya nah ini Bapak Ibu ini saya coba tayangkan skema tetap muka yang yang ditawarkan oleh kementerian melalui dirijen GTK nah khususnya kita ada di sekolah menengah ya kalau di tayangan ini ini ada di sekolah menengah maka Bapak Ibu 13 Juli ketika kita nanti masuk tahun ajaran baru maka kita masuk ke dalam fase yang disebut dengan fase transisi ya fase transisi fase transisi ini berlaku dua bulan bulan Juli dan bulan Agustus nah kemudian nanti setelah fase transisi dua bulan itu nanti dilanjut kepada masa fase new normal atau kenormalan baru dan seterusnya tapi nanti itu harus hasil evaluasi nah pada saat masa transisi tadi kita sudah bahas bahwa semua siswa itu dibagi ke dalam dua rombel jadi kelas 7A rombel 1 rombel 2 yang jumlah siswanya separoh dari keseluruhan di kelas itu maka maksimal dalam satu rombel itu disini 18 murid asumsinya ada yang satu rombel dengan 36 siswa ya kalau standar 32 berarti satu rombel itu ada 16 biasanya orang membuat pengelompokan R1 atau rombel 1 itu siswa nomor 1 sampai 16 R2 nya siswa nomor 17 sampai dengan 32 tapi itu tidak mutlak seperti itu bisa saja dengan cara yang lain kemudian bagaimana nanti komposisi hari masuknya hari masuknya ini kalau ini bukan rekomendasi jadi ini paparan dari GTK ya Bapak-Ibu bisa perhatikan disini ini ada 3 hari pembelajaran tetap muka jadi selama anak itu masuk sekolah itu hanya 3 hari untuk tetap mukanya kemudian 3 hari ditambah 4 hari libur kemudian ditambah 7 hari PJJ pembelajaran jarak jauh dengan siklus 2 pekan jadi maksudnya apa maksudnya siswa itu ketika masa transisi bagi zona hijau bagi yang sudah memenuhi daftar checklist kembibut itu anak masuk 3 hari tapi dia nanti masuk lagi 2 minggu yang akan datang gitu jadi kalau minggu saya nanti menyebutnya minggu ganjil dan minggu genap kan sekarang jamannya ganjil dan genap ya jadi kita juga punya nanti minggu ganjil dan minggu genap nah kalau misalnya minggu ganjil ini siswa masuk 3 hari ya Senin Selasa Rabu maka oke saya buka tayangan berikutnya nah ini jadi misalnya gini nih Bapak Ibu bisa lihat di tayangan yang pertama ini pada saat transisi itu nanti siswa hanya masuk 3 hari Senin Selasa Rabu ini di fase transisi ya untuk Dikmen artinya ini SMP SMA SMK pada saat masa transisi ini 3 hari siswa masuk Senin Selasa Rabu Jumat Sabtu hijau biru biru ini siswa belajar di rumah bukan Jumat 1 ya Kamis Jumat kemudian Sabtu Minggu Sabtu Minggu ini merah libur Minggu ganjil Minggu genapnya semua belajar di rumah jadi ini 5 hari Senin Sasa Rabu Kamis siswa kita belajar di rumah nah ketika belajar di rumah gurunya gimana guru tetap masuk ya guru tetap masuk karena WFH sudah dicabut jadi tidak ada lagi work from home ya kalau belajar dari rumah masih tapi kalau work from home sudah tidak nah ini yang dimasukkan dengan 3 hari masuk yang biru ini ada 7 ya 7 hari PJJ dan yang merah 4 hari libur tapi yang juga perlu diingat bahwa ketika anak itu masuk ke sekolah ini durasi waktunya maksimal 4 jam nah ini ya 4 jam Bapak Ibu saya kembali ke yang yang awal 4 jam efektif ini Bapak Ibu kalau lihat di di apa baris awal baris pertama 4 jam efektif itu adalah 3 JPL 3 jam pelajaran kali 30 menit per kelompok ini perlu dipahami ini apa ya ini paparan GTK ya jadi maksudnya dalam 1 hari itu belajar 4 jam itu adalah 4 jam untuk 2 kelompok untuk tadi yang saya bilang R1 dan R2 rombel 1 dan rombel 2 jadi anak itu masuknya shift rombel 1 masuk shift pagi selama 3 jam pelajaran kali 30 menit berapa sih 3 kali 30 90 menit 90 menit itu kalau dipikin jam itu 1 setengah jam jadi anak belajar shift 1 pagi 90 menit kemudian nanti kelompok kedua kelompok R2 masuk setelah itu siangnya itu juga sama 90 menit sehingga kalau kelompok 1 1 setengah jam atau 90 menit kelompok 2 90 menit juga 1 setengah jam kalau di total berapa 3 jam kenapa di sini jadi 4 jam efektif karena Bapak Ibu antara shift 1 dengan shift 2 harus ada jeda itu minimal 1 jam jadi shift 1 pulang 1 jam berikutnya baru masuk shift 2 maka kalau 1 setengah shift 1 1 setengah shift 2 3 jam ditambah istirahat 1 jam jeda keduanya maka 4 jam nah pertanyaan saya Ibu dan Bapak kalau skemanya seperti itu yang Bapak Ibu akan ambil efektifkah ketika anak sudah jauh-jauh dari rumah datang ke sekolah dengan segala rintangan dan hambatannya artinya anak dari rumah ke sekolah itu ada yang menggunakan ojek ada yang menggunakan angkot yang yang di jalan itu ada potensi-potensi terjadi proses penularan virus gitu kan nah ini sudah jauh-jauh sudah susah-susah datang ke sekolah di sekolah hanya 1 setengah jam kemudian nanti ganti sip yang kedua ada pergantian sip 1 dan sip 2 ini ini rasanya gitu ya rasanya tidak efektif kalau menurut saya gitu ya ini pendapat saya akan lebih efektif kalau 4 jam itu ya hanya untuk rombel 1 saja jadi 4 jam 4 jam itu kelompok 1 saja gitu ya kelompok 1 nah saya bikin skema gini Bapak Ibu ini yang tadi saya bilang ini minggu ganjil ketika minggu ganjil maka yang masuk adalah rombel 1 jadi kelompok siswa yang nomornya 1 sampai 16 hari Senin 7 rombel 1 8 semua kelas 7 rombel 1 kelas 8 rombel 1 semua kelas 9 rombel 1 artinya semua siswa semua rombel semua kelas semua tingkat tapi yang masuk separohnya gitu ya Senin kemudian selasanya masih anak yang itu juga masuk hari Rabunya masih siswa itu juga yang masuk ketika minggu ganjil yang masuk adalah rombel ganjil rombel 1 Senin sampai Rabu maka kemisnya belajar di rumah Jumatnya belajar di rumah Sabtu Minggu Libur nah tadi kan siklusnya 2 mingguan maka minggu berikutnya adalah Minggu Genap ketika Minggu Genap yang rombel 1 gak masuk tapi dia belajar di rumah yang masuk siapa ketika Minggu Genap yang masuk adalah rombel 2 kelompok 2 full tidak pakai shift ya jadi rombel 2 Senin rombel 2 semuanya masuk Selasa Rabu ketika Minggu Genap nanti datang lagi Minggu Ganjil berikutnya ya rombel 1 lagi sehingga anak akan akan melalui siklus masuk sekolah itu 2 mingguan gitu 2 mingguan ya ini ini skema yang saya coba buat saya kira ini dengan skema seperti ini akan menjadi lebih efektif anak belajar 4 jam nah maka yang jadi yang harus diperhitungkan oleh Ibu dan Bapak berarti untuk waktu 2 minggu 1 orang siswa setiap orang siswa baik rombel 1 maupun rombel 2 dia akan belajar tatap muka akan masuk tatap muka dalam waktu untuk 2 minggu itu 3 hari kali perharinya itu 4 jam jadi 3 hari kali 4 jam berapa 12 jam itu dalam 12 jam itu adalah 12 kali 60 menit ya maksudnya 12 jam waktu untuk tatap muka bagi siswa untuk siklus 2 mingguan nah 12 jam ini dibagi semua mapel yang ada di sekolah kalau mapelnya ada 12 dibuat rata setiap mapel itu kebagian tatap muka 1 jam maka itu yang tadi saya katakan tatap muka 1 jam untuk pembelajaran dapat apa gitu kan maksudnya kalau membahas materi dapat apa membahas materi maka tadi yang sudah kita bahas di awal tatap muka itu hanya untuk mengkoordinasikan pembelajaran oke ini salah satu model di masa transisi ada minggu ganjil ada minggu genap seperti itu nah ini model lain ketika masih transisi kalau kalau masalahnya gini ketika model seperti ini maka jumlah siswa yang masuk itu akan jumlah siswa yang sekarang ada di sekolah dibagi 2 kalau siswanya 1000 berarti setiap hari ada 500 orang siswa yang masuk tatap muka itu jumlah yang sangat cukup besar cukup besar ya nah mungkin alternatifnya anak masuk dari hari Senin sampai dengan Jumat kalau tadi kan masuknya Senin Selasa Rabu tapi bisa juga misalnya kita distribusikan Senin sampai Jumat sehingga setiap hari itu hanya ada 2 tingkat saja yang masuk misalnya seperti ini ketika ganjil 7 R1 8 R1 Senin Selasa 7 R1 9 R1 Rabu 8 R1 9 R1 Kamis 7 R1 8 R1 hari Jumat itu hanya 9 R1 sendirian sehingga kalau di total kelas 7 R1 seminggu itu masuk 3 hari kelas 8 R1 masuk 3 hari kelas 9 R1 masuk 3 hari di minggu ganjil begitu pula dibikin skema di minggu genapnya untuk rombol kedua ya ini ini kenapa kita juga bisa buat alternatif-alternatif karena walaupun tadi ada ada ini ya rekomendasi atau paparan dari GTK seperti ini tapi sebetulnya ketika nanti sekolah punya kesempatan untuk tetap muka maka tetap muka seperti apa yang dilakukan itu otonomi sekolah sebetulnya sekolah yang yang bisa menentukan seperti apa kebutuhannya seperti apa yang paling efektif paling bisa dilakukan nah itu seperti itu Bapak Ibu nah nanti ini kalau kita lihat transisi tadi masa transisi ini anak akan masuk 3 hari dalam dalam periode 2 mingguan selama 2 bulan Juli Agustus nah ketika nanti 2 bulan itu dievaluasi hasilnya itu aman hasilnya itu clear bersih tidak ada kasus maka lanjutlah new normal fase kenormalan nah ketika fase new normal ketika fase new normal maka nanti yang dilakukan yang dilakukan oleh sekolah itu atau siswa itu masuk sebentar ini ada suara yang mengganggu kalau kalau tadi masa transisi ya Bapak Ibu ya kalau kalau bulan masa kalau masa transisi itu sudah sudah berjalan aman maka nanti nanti apa masuk new normal maka ketika new normal nanti siswa itu masuknya bukan 2 minggu sekali tapi setiap minggu jadi 3 hari tapi setiap minggu nah jadi kalau kalau sudah new normal berarti bulan September ya kalau nanti sudah September itu anak kalau ada tetap muka maka tetap mukanya itu setiap minggu jadi setiap minggu 3 hari setiap minggu 3 hari nanti ya berarti skema penjadwalannya dirubah lagi nah sekiranya itu jawaban untuk Pak Asef dan untuk semuanya untuk punya gambaran nanti kalau ada tetap muka maka skema tetap muka di sekolah itu akan seperti itu dan pembelajaran yang pasti tadi masih banyak siswa masih banyak lokasi waktu yang dipakai siswa untuk belajar di rumah sebetulnya ya otomatis tadi ini hanya boleh dilakukan tetap muka ini ya ketika nanti mulai 13 Juli ada tetap muka itu hanya boleh dilakukan bagi sekolah-sekolah di kecamatan yang zona hijau Bapak Ibu update terus itu zona hijau merah kuningnya gitu kayak misalnya sekarang yang merah itu kan Karang Tanjung kemudian Majasari kemudian di sebelah barat Kadu Hejo ya Karang Tanjung Majasari Kadu Hejo kemudian Sarita dan Labuan jadi yang zona merah itu gak boleh buka tetap muka yang kuning juga belum boleh yang kuning kalau yang hijau kayak Pandeglang ini hijau kecamatan Pandeglang hijau Cerah Sari Koroncong hijau gitu ya Pulau Sari hijau nah itu bisa tetap muka gitu nah yang juga perlu dijadikan bahan perhatian Bapak Ibu bagaimana awal tahun ajaran baru artinya kelas 7 kelas 8 kelas 9 kan harus ada koordinasi dulu contoh misalnya saya bilang tadi di awal buku teks siswa itu harus dibagikan apakah sekarang siswa sudah pegang buku teks nah itu kan harus mengumpulkan siswa terutama juga kelas 7 baru nih siswa baru itu ada orientasi lah katakanlah orientasi walaupun orientasinya bukan orientasi pengantaran lingkungan yang anak-anak dibawa berbondong-bondong berkelompok-kelompok tidak gitu ya kalau nanti orientasi siswa misalnya tanggal 13, 14, 15, 3 hari mungkin ada yang misalnya mau menggunakan satu hari artinya satu hari bergilir ya misalnya satu hari kelompok yang mana satu hari hari kedua kelompok yang mana hari ketiga kelompok yang mana misalnya tapi masing-masing siswa satu hari masing-masing kelompok siswa satu hari misalnya untuk orientasi siswanya nah materi penting di orientasi itu nanti intinya adalah bagaimana protokol covid itu dilakukan oleh siswa protokol covid ya bagaimana siswa ketika naik angkot ketika naik ojek menggunakan masker dan seterusnya cuci tangan dan seterusnya ketika masuk sekolah cuci tangan di kelas tidak boleh apa bersentuhan dan lain-lain nah itu yang harus diberikan saat mos itu kaitan dengan protokol covid yang kedua kaitan dengan bagaimana proses belajar yang akan diikuti oleh siswa bagaimana siswa nanti harus bisa belajar mandiri di rumah kemudian ketika nanti misalnya kalau yang tidak ada tetap muka misalnya yang masih merah bagaimana siswa nanti mengumpulkan tugas mau seperti apa harus dengan WA dan jangan lupa catat nomor handphone siswa untuk dibikin grup bisa nomor handphone siswanya bisa nomor handphone orang tuanya untuk bikin grup WA jadi komunikasinya nanti akan mudah nah itu nanti diorientasi siswa bagaimana kelas 8 kelas 9 apakah juga dibutuhkan untuk yang zona merah ya zona merah kuning apakah juga dibutuhkan untuk untuk ada pertemuan awal sekira perlu tapi sekali lagi protokol kesehatan perlu dilakukan misalnya ada giliran tanggal sekian kelas 8 misalnya 1 hari itu ada 3 kelas misalnya yang dibagi-bagi artinya yang penting protokol kesehatan dilakukan social distancing physical distancing gitu ya nah dalam tapi ketika yang zona merah zona kuning mengumpulkan siswa di awal tahun pelajaran bukan untuk proses tatap muka seperti yang kita jelaskan tadi itu hanya untuk proses koordinasi saja setelah itu anak belajar di rumah dan mungkin ya tidak ada tetap muka lalu nanti kapan ngumpulin tugas nah itulah yang nanti perlu didesain ya mungkin kayak yang tetap muka ada 2 minggu sekali misalnya mereka juga bisa saja ya digilirlah dibuat jadwal nanti mengumpulkan tugas pada saat tanggal 2 mingguan tapi jumlah siswanya atau jumlah kelas yang masuknya dibatasi nah itu intinya untuk menyiapkan awal tahun ajaran baru jadi untuk Pak Sef dan juga rekan-rekan yang zona hijau silahkan dirancang mungkin tadi tadi rekomendasi model penjadwalannya seperti itu tinggal tapi jangan lupa Bapak Ibu ya walaupun tadi kan 3 hari masuk untuk 2 minggu ini kan teknis pembelajaran darurat yang memang seharusnya harus dimunculkan juga di dokumen 1 mesinnya nanti kita bahas lah tapi bagi wakase kurikulum tetap harus merancang jadwal jadwal normalnya harus ada ketika ini normal kan nanti kan tetap Bapak Ibu kalau ngajar sesuai dengan SK tugas misalnya dapat 24 jam atau 25 jam 25 jam itu ada di kelas berapa saja dan kapan saja jadwalnya itu kan nanti sebagai entry di Dapodik juga jadi jadwal normal tetap dibuat nah ada pun tadi masuk 3 hari selama 2 mingguan ini kan teknis pelaksanaan daruratnya karena Bapak Ibu mendesain pembelajaran Bapak Ibu tetap mukanya 3 hari tapi kan desain pembelajaran sebetulnya setiap hari karena anak belajar di rumah ketika anak belajar di rumah Bapak Ibu tetap bekerja Bapak Ibu tetap memantau gitu ya jadi tetap pakase kurikulum tetap bikin jadwal jadi jadwalnya harus ada 2 jadwal reguler ketika anak masuk semua dan jadwal jadwal darurat untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan saya kira itu Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu saya saya masukkan link di chat ya itu kalau tadi Bapak Ibu melihat format format apa RPP yang saya tayangkan Bapak Ibu bisa download itu linknya sudah saya tuliskan di chat Bapak Ibu tinggal lihat di kolom chatnya ya di ruang chatnya di ruang chatting kemudian tadi saya contohkan di RPP yang saya buat itu misalnya kegiatan pembelajaran daringnya pembelajaran daringnya itu menggunakan google form nah ini ini Bapak Ibu biasanya kalau google formulir biasanya Bapak Ibu gunakan untuk membuat soal membuat alat evaluasi tapi saya coba membuat google form walaupun belum selesai ya itu masih proses google formnya itu digunakan untuk model untuk pembelajaran jarak jauh pembelajaran bukan evaluasi tapi pembelajaran jarak jauh yang nanti disitu di dalamnya ada evaluasinya hanya memang belum selesai masih lagi diisi tapi Bapak Ibu bisa lihat bisa lihat apa namanya seperti apa sih gitu nah ini insya Allah nanti hari Kamis akan saya bahas gitu hari Kamis mudah-mudahan ini Bapak Ibu akan bisa mengikuti lagi hari Kamis siang kalau hari Kamis nanti di jam kantor mudah-mudahan supaya koneksinya lebih bagus saya juga menggunakan akses internetnya di kantor gitu kalau ini di rumah kayaknya agak-agak lemot gitu kalau di rumah tapi Bapak Ibu bisa lihat nanti tampilannya seperti apa dan nanti gimana mendesainnya insya Allah kita bahas di webinar berikutnya oke Bapak Ibu kalau masih ada yang perlu ditanyakan boleh silakan siapa yang atau mau memberikan masukan komentar silakan oke yang materi pepet waalaikumsalam siapa nih Bu Endang oke Bu Endang ayo saya masuk saya masukkan Bu Endang iya iya betul iya 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 oke oke betul 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 iya oke oke Ya oke Oke Terima kasih Ibu Endang Walaupun sinyalnya Sinyalnya agak Ndutan tapi Tertangkap gitu ya Ternyata ada yang lebih parah sinyalnya Jadi intinya memang begini Ibu Bapak Tidak hanya siswa sebetulnya Jadi ketika Bapak Ibu sekolah Ibu dan Bapak Itu ada di zona hijau Tapi siswa Ibu dan Bapak Ada yang dari zona kuning Zona oranye Zona bahkan dari zona merah Bisa jadi juga gurunya Gurunya juga Mungkin ada yang dari zona merah Apakah guru yang dari zona merah ini Boleh ke sekolah ataukah siswa yang dari zona merah ini Juga boleh ke sekolah atau tidak Sedangkan kalau siswa Pasti sudah bosan terlalu lama di rumah Pasti semuanya pengen masuk sekolah Bahkan orang tuanya juga semuanya berharap Yang zona merah pun semuanya sih Sebetulnya pengennya anak-anaknya masuk sekolah Nah kalau sesuai dengan protokol Atau sesuai dengan Ya protokol COVID ya Sebetulnya Siapapun yang dari zona merah itu Ya tidak boleh masuk ke zona hijau dulu Kalau misalnya masuk ke zona hijau Harus karantina dulu Intinya sebetulnya ke situ Nah tapi nanti dikondisikan Kondisikan artinya gini Karantina itu bisa jadi Kalau misalnya guru ini Ya Ada guru yang dari Habis berpergian dari jauh misalnya ya Dari zona merah misalnya Kemudian dia pulang Maka dia karantina 14 hari di rumahnya Nah selan 14 hari Maka dia baru boleh bisa masuk ke sekolah Tapi kan tadi Misalnya dari Karantanjung Zona merah Gurunya dari Karantanjung Ngajarnya di Pantai Gelang Mau di karantinanya di mana Sementara di karantinanya 14 hari Yaudah mengkarantina diri di rumah Gitu Ya kalau menurut saya seperti itu Jadi Tidak Kalau dalam aturannya memang Zona merah tidak bisa Ke zona hijau Kalau ke zona hijau harus di karantina Nah sekarang Kalau begitu supaya Supaya bisa berjalan semuanya Di karantina di rumahnya Artinya di rumahnya itu Tidak Melakukan aktivitas yang Bertemu banyak orang yang Menimbulkan potensi Ada penularan COVID Termasuk siswa Termasuk siswa Nah kalau guru mungkin agak berat Agak susah ya Karena pasti aktivitasnya Banyak kemana-mana Tapi kalau siswa mungkin kan Udah pokoknya Ketika anak ini yang ada Di zona merah itu Ya di rumah itu Tidak boleh pergi kemana-mana Dan pastikan bahwa Keluarga di rumah itu Semuanya aman Aman dari COVID maksudnya Maka Karantinanya bukan di karantina Di sekolah Tapi di karantina di rumah Aturan dasarnya Sebetulnya tidak boleh Tapi Kalau dengan cara seperti itu Saya kira itu akan Mengurangi potensi Untuk terjadinya Penularan Begitu Bu Endang Atau ada yang Lain Sudah cukup Bapak Ibu Kalau Sudah Saya kira ini juga Waktunya Sudah mendekati Pukul 21.30 Rasanya sudah Cukup Ada yang Mudah-mudahan Pembahasan Atau diskusi kita ini Bisa Apa ya Bisa Membuat pencerahan Untuk Ibu dan Bapak semuanya Untuk mempersiapkan diri Menghadapi Tahun Ajaran baru Gitu ya Kemudian Oke Bapak Ibu Yang Untuk materi PowerPointnya Ini karena lagi dipakai Belum saya Belum Belum saya Share Nanti Nanti saya share ya Saya Saya Permastikan Artinya Ada Waktu Menjelang Mulai tahun Ajaran baru Ya Baik sekolah Yang zona hijau Zona kuning Zona merah Silahkan Nanti Di desain Pembelajar Rencana Pembelajarannya RPP nya Paling tidak Ketika Ibu dan Bapak Membuat Satu RPP Kalau yang ada Tetap muka Berarti Satu RPP itu Untuk proses Belajar Sesuah selama Dua minggu Ya sekarang Enggak Mau yang tetap muka Mau yang tidak Tetap muka Desain saja Bahwa Satu RPP Untuk kegiatan Pembelajaran Sesuah Dua minggu Artinya Kalau nanti Bapak Ibu Ingin menagih Tugas Atau menagih Apa namanya LK Katakanlah ya Atau tugas Yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Pada Sesuah Itu paling tidak Untuk waktu Dua minggu itu Jadi satu Dua minggu itu Baru ada pengumpulan tugas Dua minggu nanti ada pengumpulan tugas Apalagi Sekolah yang bisa tetap muka Berarti nanti setelah dua minggu itu Anak akan datang ke sekolah Untuk Ketemu dengan Ibu dan Bapak Untuk bisa juga Mengumpulkan tugas-tugasnya Tapi jangan lupa Ibu dan Bapak Ketika tugas yang dibuat oleh Siswa Diberikan kepada Ibu dan Bapak Dalam bentuk fisik Kertas Atau apapun Maka Bentuk-bentuk fisik Yang dikumpulkan oleh siswa Itu juga perlu Di Apa ya Di Perlakukan dengan Protokol COVID Ya Jadi jangan Ibu dan Bapak Langsung juga menyentuh Kertas yang diberikan siswa Artinya perlu Diendapkan dulu nih Kumpulin dulu Masukin plastik dulu Satu hari Baru Bapak Ibu bisa buka Termasuk ketika Ibu dan Bapak Akan membagikan LK Kepada siswa misalnya Lembar tugas Atau apapun Yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Dalam bentuk kertas Yang akan dibagikan Kesiswa pada saat tetap muka Upayakan kertas Yang akan dibagikan Juga dalam kondisi steril Gitu Ya Bukan berarti steril itu Harus disemprot Hand sanitizer Hilang semua Nanti tulisannya Artinya disimpan Aman Tidak Terkantaminasi Nah ketika dibagikan Itu dalam kondisi yang steril Jadi Membagikan dokumen steril Ketika Ibu Bapak menerima dokumen Juga harapannya Simpan dulu Sehingga steril baru dibuka Sekiranya itu Ibu dan Bapak semuanya Terima kasih Atas segala partisipasinya Dan mudah-mudahan Ini bisa Menjadikan pencerahan Ibu dan Bapak Untuk segera action Menyiapkan diri Dan kemudian nanti Mudah-mudahan nanti Hari Kamis Tidak ada Halangan Nanti Saya akan mencoba Menyampaikan Materi yang kaitannya Dengan Google Formulir Tapi digunakan Untuk mendesain Pembelajaran jarak jauh Seperti contohnya Yang saya share Di chatting Hari ini Oke Bapak Ibu Sekarang bisa buka Mic-nya semua Biar kita Ngomong bareng-bareng Gak apa-apa Oke terima kasih Ya terima kasih Semuanya ya Dan mohon maaf Kalau ada hal Yang kurang berkenan Dan kita Akhiri bersama-sama Dengan membaca Hamdallah Bapak Ibu Alhamdulillahirrohabilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Yo sama-sama Saya Sebentar Lampirkan Nanti saya akan kirim Link PowerPoint ya Bapak Ibu Saya upload dulu nih Bentar Ya ya Saya upload dulu ya Ya Oke oke Bentar Masih A A A Nah Mati Jaringan Itu Tadi mati Masih Hai gue mati tadi-tadi gimana Hai gue bisa ngedengerin bahwa hilang semuanya hai 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 bukan tadi Mak tadi mah memang hilang itunya berapa kali itu hilang blok-blok hilang lagi hilang lag dengan hai 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 eh selamat menikmati selamat menikmati